Kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan tersebut di Tol Purbalenyi, Purwakarta mengakibatkan 23 korban luka. Sebagian korban mengalami patah tulang dan memar akibat benturan. 23 korban kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi dievakuasi kedua rumah sakit. 21 korban dilarikan ke IGD Rumah Sakit Abul Rajak dan sisanya dibawa ke RS Siloam, Purwakarta. Sebagian korban luka ringan diizinkan pulang. Sementara hingga minggu malam, dari 15 orang yang dirawat, 8 di antaranya sudah masuk ke kamar rawat inap. Sebagian korban yang dirawat menderita patah tulang dan memar. Rupanya luka sedang aja sih semuanya. Rata-rata luka sedang. Bagaimana apa aja? Kebanyakan ada yang patah tulang, ada yang memar-memar, sama yang lecet-lecet. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas pulres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, AY News, melaporkan.